Bupati Merta Dirja Atau dia adalah saudara seayah dengan Merta Dirja yang ketiga Jadi Sontotirjo ini menjadi patih sejak tanggal 27 November 1875 Jadi selama 35 hari, itu dari tanggal 23 Oktober 1875 Sampai tanggal 27 November 1875 Berarti ada 35 hari, jadi tidak ada patih Nah, kemudian setelah 35 hari patih baru diangkat, yaitu Sontotirjo Nah, Sontotirjo ini menjabat patih sampai pada tanggal 25 Juli 1879 Jadi Sontotirjo ini memang mendampingi kakaknya sebagai Bupati Purwokerto Jadi Sontotirjo ini sejaman dengan masa berkuasanya Merta Dirja 3, yaitu tahun 1875 sampai 1879 Jadi Sontotirjo itu menjadi patih, paling tidak selama 4 tahun Nah, kemudian ketika Merta Dirja yang ketiga pada tahun 1879 berpindah ke Banyumas Ya, karena terjadi peristiwa pertukaran jabatan, ya tempat jabatan Jadi tadinya Banyumas merupakan tempat cakra negara yang kedua Tetapi karena cakra negara itu berselisih dengan Residen Clark Mollenberg Maka cakra negara yang kedua itu memohon untuk dipensiun Nah, setelah dipensiun, maka di Banyumas terjadi kekosongan Bupati Maka kemudian Merta Dirja dipindahkan ke Banyumas Jadi peristiwa perpindahan ini dimitoskan ya dengan semacam ramalan yang mengatakan Yen omoku ditarung karokarae, negoro Banyumas bakal bali marangsing dule Jadi cakra Merta Dirja yang ketiga adalah adalah pewaris ya Atau keturunan adipati merapat Nah, sedangkan cakra negara dua adalah keturunan dari patih kesulanan Surakarta Yaitu patih cakra negara Jadi memang aslinya bukan asli Banyumas ya, cakra negara Sedangkan Merta Dirja yang ketiga adalah keturunan langsung Atipati merapat melalui temunggung yudhan negara yang ketiga Kemudian temunggung yudhan negara tiga itu mempunyai anak namanya Ngabi Mertawijaya Yaitu seorang Ngabi di Gedung Randu ya, tinggalnya di Gedung Randu Tapi disebut Ngabi Singosari yang tinggalnya di Gedung Randu Nah, Mertawijaya ini meninggal tenggelam di Bengawan Solo ketika menyerahkan upeti ke Kasunanan Surakarta Nah, kemudian Mertawijaya ini mempunyai anak yang kemudian disebut Mertadirja I Nah, Mertadirja I mempunyai anak Mertadirja II dan Mertadirja II mempunyai anak Mertadirja III Jadi memang kalau dilihat sisi-sirahnya Mertadirja III ini masih keturunan adipati merapat Nah, karena dipindah ke Banyumas Maka Patih Sonto Dirjo rupa-rupanya mengikuti kakaknya Untuk mendampinginya ketika menjabat sebagai Bupati Banyumas Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!